Beberapa orang berpendapat, memiliki pasangan yang bekerja atau memiliki usaha sudah cukup atau bahkan berlebih untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Sehingga cukup banyak wanita yang akhirnya memutuskan menjadi seorang ibu rumah tangga saja, agar dapat lebih fokus dalam mengurus keluarga dan membesarkan anak-anaknya. Namun memang, kita tidak pernah dapat memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Seperti masa sekarang ini, siapa yang menyangka tiba-tiba muncul pandemi COVID-19 atau munculnya virus corona, yang tentu saja membawa dampak yang beragam bagi setiap keluarga yang ada. Pandemi ini tidak hanya merenggut nyawa sebagian orang yang terinfeksi, tetapi juga mengakibatkan hilangnya pekerjaan atau penghasilan bagi masyarakat luas. Terbukti saat ini sudah banyak sekali pekerja yang dirumahkan atau bahkan di PHK oleh perusahaan tempatnya bekerja. Tidak hanya mengincar para pekerja, para pengusaha pun terkena dampaknya, sehingga banyak dari mereka yang akhirnya tutup dan bangkrut karena pandemi ini. Sebagian orang ada yang tidak terlalu terpengaruh karena mereka memiliki tabungan yang cukup, yang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak orang yang tidak cukup memiliki tabungan atau bahkan tidak memiliki tabungan sama sekali. Belum lagi mereka yang masih memiliki kewajiban cicilan setiap bulannya. Dan tentunya, ini adalah sebuah masalah yang besar yang perlu segera dicarikan solusinya. Saya yakin Anda sangat setuju dengan saya. Nah, bagaimana dengan Anda dan keluarga Anda? Hanya segera berdoa dan menunggu pandemi ini selesai bukanlah sebuah langkah yang tepat untuk diambil. Kita perlu untuk mulai mempersiapkan sumber penghasilan yang bisa terus memberikan pemasukan bagi keluarga kita. Agar pendidikan anak tidak terganggu, agar kesehatan dan kehidupan keluarga tetap terjaga, dan agar tidak membuat orang tua kita khawatir. Untuk itu, saya mengajak Anda untuk bergabung dengan komunitas kami. Dimana banyak sekali wanita yang awalnya hanya seorang ibu rumah tangga saja, saat ini memiliki penghasilan puluhan bahkan ratusan juta setiap bulannya. Bahkan mereka tetap dapat memiliki penghasilan di masa pandemi ini. Dengan sebuah konsep yang sederhana, mudah, dan menyenangkan. Dan tentunya bisa dijalankan secara online dari rumah. Sekarang, hubungi teman yang memberikan video ini kepada Anda, dan mintalah link untuk dapat mengikuti acara yang membahas konsep bisnisnya.